Hang Lui Bun Jilid 1. Bergumpal-gumpal mega putih berarak di angkasa, angin menghembus sepoi, cuaca cerah hawa sejuk, menjelang bulan 6, tapi masih terasa nyaman dan tentram. Lembah gunung nan besar dan luas serasa kosong melompong, tiada terdengar suara apapun, entah itu kecau burung atau suara binatang, mungkin alam semesta dengan sekejap penghuninya tengah terbuaya lelap di siang harinan sejuk sembilir ini. Sepucuk pohon waru besar bertengger di atas bukit Tanyus, tak jauh dari bukit rendah ini terdapat sebuah pembangunan gedung yang dipagari bambu dengan halaman yang luas, di depan gedung berdiri dua batu raksasa di kiri kanan, tak jauh di belakang batu kiri terdapat sebuah lempang. Airnya yang jernih, tampak ikan-ikan emas tengah berenang santai, hidup aman dan tentram. Daun-daun kuning melayang mengambang di permukaan air, menimbulkan riak lembut. Duk, 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 langkah yang berat berkumandang datang dari belakang sebuah pohon, muncul satu orang dengan langkah sempoyongan, jelas bahwa orang ini teriuka parah. Badannya berlepotan darah, darah masih meleleh di ujung mulut, kaki tangan, kepala dan pundak, darah masih merembes. Kedua tangan yang sudah berlepotan darah mendekap dada, darah masih terus mengucur keluar, raut mukanya berkerut-kerut menahan sakit, bibirnya gemetar, setiba di bawah pohon, agaknya sudah kehabisan mengerahkan tenaga, dengan napas ngos-ngosan dia tak tahan lagi berdiri, beberapa langkah sempoyongan lagi dia menggelendot di dahan pohon, sesaat dia berusaha menenteramkan hati, mengatur napas. Langkah cepat dan ringan kembali mendatangi. Laki-laki yang terluka menggelendot pohon tersirap kaget, alis yang bertaut menahan sakit bertaut lebih kencang pula, mendadak dia membuka mata, sorot mata yang sudah loyo mendadak memancarkan bara penuh dendam dan penasaran bangsat, lari kemana kau, di tengah hardikan bengis, seorang pemuda tampak memburu tiba, seperti juga orang pertama badannya pun penuh luka, luka, darah berlepotan di sekujur badan, tapi gerak-geriknya lebih cekatan, jelas luka-lukanya jauh lebih ringan tampak pemuda ini menegahkan alis, mat mendelik bundar, mukanya diliputi amarah memburu ke muka pohon. Bentaknya sambil menunding, Sumaliang. Kalau kau seorang laki-laki, jangan lari, rasakan pukulanku lagi, Sumaliang yang menggelendot di pohon tampak berkeriut kulit daging mukanya, sekali tampak menggigil, tapi segera dia angkat alisnya serta berseru dengan suara serat, Liokhoat Liong kau, jangan kau terlalu menghina, jelas mereka sudah bertarung lama dan sengit sampai terluka dan kehabisan tenaga tapi Sumaliang jauh lebih payah dari lawannya. Liokhoat Liong pemuda yang memburu datang segera mengayun tangan, di tengah hardikannya, segulung angin kencang menerjang dari telapak tangannya. Bergetar sekujur badan Sumaliang, sambil pejam mata, kertak gigi, mulut mengeram dia pun angkat kedua tangan sekuatnya menyongsong terjangan angin pukulan piar, begitu pukulan beradu Liokhoat Liong tertolak mundur tiga langkah, rona mukanya berubah hebat. Pohon besar itu pun bergetar menimbulkan rontokan daun-daun kuning dan hijau, Sumaliang yang menggelendot pohon nampak menggigil, mulutnya gemetar, suaranya tersendat, Liok, kau, mendadak mulutnya terbuka. Darah segar tumpah sebanyak-banyaknya. Liongho, jangan kau, kali ini langkah lembut enteng tapi gugup berlari mendatangi, leka sekali muncul seorang nyonya muda dengan langkah ringan mendatangi. Wajahnya mandi keringat, kuatir dan cemas, dengan langkah memburu dia berlari datang, sekilas dia melirik ke arah Sumaliang yang memejam mata, lalu berteriak gugup dan kuatir, Hang liong kau, tak boleh kau demikian. Liokho at liong berpaling dengan muka berubah, desisnya menggertak gigi, perempuan jalang, enyah, mendadak telapak tangannya terayun, muka perempuan ini digamparnya. Wow, hoat liong. Pekik perempuan itu tergentak dua langkah lalu jatuh duduk di tanah, setelah memekik sekali dia mendekam di tanah serta menangis gerung-gerung. Wajah liokho at liong berkerut, gelap mengejang, alisnya makin tegak, pelan-pelan dia menarik napas panjang sambil memejam mata, tapi mendadak dia angkat kepala serta membentak, Sumaliang, lari kemana kau di tengah bentakannya, dia melompat seraya mengerahkan kedua tangan. Sumaliang baru membalik badan, segera dia berpaling membentak dengan marah, orang si liok, jangan menghina, padahal angin kencang sudah menerpa mata, lekas dia angkat sebelah tangannya menangis dengan sekuat tenaga belang, kembali terjadi ledakan dasyat Sumaliang tersungkur jauh beberapa langkah, kembali darah menyembur dari mulutnya. Wajah liokho at liong juga teramat buruk, hua ah ah ah, dia pun tumpah darah. Hoat liong, kau salah paham, teriakan yang menyayat hati berkumandang pula, ini malah menambah amarahnya berkobar. Dengan sengit dia menggertak gigi memuntahkan darah pula lalu mendesis benci, perempuan jalang, tiba-tiba dia membentak pula, Sumaliang, jangan lari, biar aku adu jiwa dengan kau metu Sumaliang terpejam, kedua tangan mendekap dada, langkahnya sempoyongan, seperti tidak mendengar suara orang. Kembali liokho at liong membentak. Sumaliang, sambut pukulanku setiap kali dia menggerakkan tangan pasti menimbulkan deru angin kencang, demikian pula kali ini, Sumaliang digempur dengan pukulan jarak jauh. Sekuatnya Sumaliang kendalikan tubuh sendiri supaya tidak keroboh, sorot matanya berapi-api, entah marah penasaran juga terbayang rasa ngeri sambil menggeram dia menunduk kepala, agaknya menahan sakit, tapi cepat sekali dia sudah angkat kepala pula, darah meleleh pula di ujung mulutnya wajahnya menampilkan kekecewaan, rasa ngeri disorot matanya juga makin tebal. Hah, suara rintihan keluar dari mulutnya, matanya yang redup terbeliak mengawasi liokho at bong, tubuhnya terus menyurut mundur, darah meleleh makin banyak menetes ke dadanya membasai pakaiannya. Wow, pekik nyaring seorang perempuan terbaur dengan deheman rendah. Metu Sumaliang membelalap makin besar, tapi hanya sekejap saja karena di belakangnya adalah jurang yang tak terlihat dasarnya, sementara tubuhnya melayang jungkir balik seperti layang-layang putus benangnya. Memandang ke bawah jurang yang tak kelihatan dasarnya, liokho at liong berdiri kaku, pandangannya kabur, pelan-pelan baru dia angkat kepalanya, pandangannya nanar mengawasi mega di angkasa, sikapnya kelihatan sedih dan pilu, heran dan kaget, tapi juga seperti menyesal. Hoat liong, kau, salah. Isat. Tangis. Terdengar di belakangnya. Pelan-pelan liokho at liong membalik tubuh, lama dia menatap istrinya yang masih sesenggukan. Aku, betulkah aku salah? H. W. Ilan, kulit mukanya mengejang, mulut menggumam, matanya lengang, dari balik mega dia seperti ingin memperoleh suatu bayangan, bahwa kejadian ini memang suatu kesalahpahaman belaka, tapi ha 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 ha, ha ha ha, mendadak syarafnya seperti tidak waras lagi dengan beringas. Dia tertawa gelak-gelak suaranya bergema di alas pegunungan, melayang jauh ke dasar lembah, menembus mega ha 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 ha, air matlah, tak terasa meleleh juga dari pelukuk matanya, kulit mukanya masih terus berkerut mengejang. Liong, kau, perempuan cantik itu berteriak kaget dan melongot, sesaat bibirnya bergetar lalu berkata pula dengan suara gemetar, Hoat liong, kau, anak kita, dengan gugup dia berteriak karena di tengah gelak tawa suaminya bergerak hendak tinggal, kita pergi. Huuu huu ha 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 ha, hi 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 hi, sebuah loroh tawa lain yang bernada tinggi tiba-tiba berkumandang di balik pohon sana, daun pohon sama rontok oleh getaran gelak tawa yang keras. Berubah air muka liokhoat liong, matanya terbeliak bundar, bola matanya yang masih berlinang air matah, tampak ngeri ketakutan, mulutnya mengerjit, Bibirnya gemetar Di tengah kumandang loroh tawa itu segumpal mega merah melayang turun dari angkasa, siu-u-ut, menimbulkan pusaran angin lesus Ha, jerit panjang yang mengerikan berpadu dengan loroh tawa itu tampak tubuh liokhoat Liong terpental terbang seperti bola terkendang melayang ke atas denduk, menumbuk pohon waru Batok kepalanya pecah berhamburan, kaki tangan pun protol dan tercecer, darah meleleh dari atas dahan pohon membasai tanah di sekitarnya Aduh, liongho, perempuan itu memekik angeri seraya berlari menubruk Mega merah berkelebat pula, disusul jeritan melengking menggetar bumi Perempuan cantik itu menjerit sambil sempoyongan jatuh beberapa kali, sekujur badan berlepotan darah Ternyata lengan kirinya sudah proto entah kemana Hahaha, mega merah berkelebat pula, tau-tau muncullah seorang tua berjubah merah rambutnya diikat lalu dijepit oleh gulungan emas yang melingkar di atas kepalanya Sisa rambutnya yang panjang terurai di belakang kepalanya Tampak tangannya memegang sebuah tangan yang berlepotan darah, menyeringai memperlihatkan taring giginya Di tengah loroh tawanya, tampak darah menetes dari kutungan lengan yang dipegangnya Hektometer, orang tua jubah merah menggeram, siapa berani mencari permusuhan dengan hawe ehun bun, mana boleh diberi ampun Hahaha, mega merah berkelebat pula, melayang jauh, loroh tawa itu pun makin jauh dan akhirnya tak terdengar lagi Musim dingin berlalu musim semi pun menjelang Rumput kering mulai berseri, dahan-dahan pohon yang gundul mulai tumbuh Daun-daun hijau salju sudah mencair, burung-burung mulai berkicau yang menyambut datangnya musim semi Air sungai itu mengalir ke arah timur, di atas batu hijau yang terletak di pinggir sungai duduk seorang pemuda Kepalanya tertunduk sedang asyik membaca buku filsafat Begitu asyik dia membaca hingga tidak terasa mega putih yang semula di atas kepalanya sudah melayan jauh di ufuk timur Baru pelan-pelan dia berhenti membaca dan menutup bukunya Pelan-pelan dia angkat kepalanya, mengawasi langit yang memberunan tak berujung pangkal Wajahnya persegi, bermata jeli, hidung mancung, alisnya tegak bibirnya sedikit tebal Wajah nan gagah dan cakap tapi kenapa sorot matanya begitu lesu seperti dirundung rawan dan kesengsaraan Pelan-pelan pandangannya menurun memandang rombongan kambing yang sedang makan rumput sana Sorot matanya yang lesu tampak lebih pilu Kelup, seekor ikan mencelat ke permukaan air, mengejutkan lamanannya Dipandangnya air jernih yang mengalir ke timur ini, tekanan batinnya seperti terasa agak ringan Sesaat lagi dia ulur tangannya ke leher, mengeluarkan sebentuk mainan kalung dari dalam bajunya Itulah mainan batu jade yang berbentuk hati Batu jade ini berwarna putih mulus bersemuka hijauan Bila diperhatikan, di dalam batu jade itu seperti terdapat garis-garis merah yang meliuk-liuk bentuknya mirip seekor naga yang mengembangkan cakar Pemuda itu menghirut nafas, lalu menggumam seorang diri Anak kambing juga punya orang tua Kenapa aku tidak? Kemana kahayah bundaku? Apakah mereka membuang diriku oh ayah ibu? Di mana kalian, tanpa terasa air matu berkaca-kaca Tapi dia tahan, tahan supaya tidak meleleh Ji Cheng Chu bilang, dengan mainan kalung ini aku bisa mencari ayah bundaku Tapi kenapa sejak dia pergi sampai sekarang belum juga kunjung pulang? Dia menunduk mengawasi batu putih di tangannya, dibolak-balik Namun dia tidak habis mengerti apa arti dari gambar yang tertera di balik batu putih ini Itulah sebuah lukisan sederhana Seperti sebuah gambar lukisan pemandangan Ada gunung dan sungai Dua puncak menjulang jajar yang mengapit sebuah air terjun Di depan air terjun terdapat tiga gubuk jerami Akhirnya dia menghela nafas, serta angkat kepala Pemuda ini tidak tahu siapa si dan namanya Tapi kebiasaan dia dipanggil pinji Entah sejak kapan seorang Cheng Chu yang baik hati menerima dan mengasuhnya di Kuihun Cheng Belum pernah dia melihat Toa Cheng Chu Tapi dari mulut orang lain dia tahu bahwa Toa Cheng Chu meninggal dunia dalam suatu pertempuran Ji Cheng Chu adalah laki, laki yang berhati baik Walas asih dan kasih sayang kepadanya Dirinya yang sebatang kara ini dipandangnya seperti anak kandung sendiri Tapi Ji Cheng Chu tidak pernah menikah Masih segar dalam ingatannya pada suatu malam di musim dingin Dia bersama Ji Cheng Chu, bersama keponakan Ji Cheng Chu Si Ao Hang sedang duduk mengerumuni api unggung dalam rumah Dikala mereka berkelakar dan berbincang-bincang riang gembira Mendadak datang seorang pemuda Di dalam kamar buku pemuda ini bicara panjang lebar dan lama Malam itu juga kelihatan perubahan sikap dan minik muka Ji Cheng Chu Seperti dirundung malang atau menguaktirkan sesuatu Selama dia bisa berpikir Seingatnya belum pernah Ji Cheng Chu bersikap demikian Menjelang tengah malam Ji Cheng Chu memanggilnya Secara tergesa-gesa dia memberi pesan beberapa patah kata Di saat hujan salju lebat dia terus pergi entah kemana Tiga tahun telah berlalu Selama ini Ji Cheng Chu tidak pernah pulang Juga tidak pernah mendapat kabar beritanya Bukan sekali dia tanya kepada pemuda itu Tapi selalu dirinya dicaci maki Kenapa sikapnya begitu kasar? Bukankah sebelum pergi Ji Cheng Chu berpesan kepadanya Supaya bersikap baik terhadapku Demikian pikir si pemuda sejak Ji Cheng Chu pergi Maka pemuda itu pun menetap di Kui Hun Cheng Karena Ji Cheng Chu juga berpesan Supaya dia mengurus dan mengepalai perkampungan ini Maka sejak itu dialah yang berkuasa dan menjadi Xiao Cheng Chu Dia mengaku sebagai murid Ji Cheng Chu Ti Tian Bin yang terkenal di kalangan Kang O Dengan julukan Hun Bin, Kiam Hek Selama ini dia terlalu meremahkan menghina dan menyakiti aku Kenapa dia memecap guru sekolah Melarang aku belajar nulis dan membaca Melarang Xiao Hang bermain dengan aku Kenapa teringat Xiao Hang seketika wajahnya cerah Tau, tau dia tertawa riang Seolah-olah air mengalir jernih di depannya berubah Menjadi sepasang bola matis Xiao Hang Bola mati besar dan bundar tengah berkedip mengawasi dirinya Dia memang harus dikasihani Sejak kecil dia sudah ditinggal mati Tol A Cheng Chu Ji Cheng Chu juga terlalu memanjakan dia Seperti seorang raru layaknya Meski nakal tapi dia amat penurut Entah mengapa dia cekikikan geli sendiri Mendadak sepasang benda lunak dan halus menutup sepasang matanya Semula dia berjingkat kaget Tapi begitu dia pegang Segera dia tertawa lebar katanya Hi dari mana datangnya kera liar senatal ini Awas ya Nanti ku bekuk dan ku hajar pantatnya Sengaja dah menggoda Maka terdengarlah cekikikan tawa bingar Maka benda yang menutupi matanya pun terlepas Tingkoko kau jahat aku emwah jelen dengan kau lekas pinggi berpaling Di belakangnya berdiri seorang gadis berusia empat belasan Berpakaian gaun panjang warna kuning angsa Wajahnya nan jelita bersemu merah Sungguh semekar kembang anggrek Bola matanya yang jeli berkedip Wajahnya berseri tawa Sambil menunduk malu dia main-main dengan sepasang kunci rambutnya yang menjuntai di depan dadanya Oh, siowhong, sungguh mampus Aku tidak tahu kalau kau Maaf ya, biarlah aku minta maaf kepadamu Sembari bicara dia merangkap tangan serta membungkuk tubuh Hi, indah benar kembang Kembang ini, wangi semerbat Apa boleh berikan kepada aku? Ternyata gadis jelita ini membawa keranjang kembang yang berisi berbagai jenis bunga mekar Lah, kau menggoda lagi Biarlah aku tidak mau bermain dengan kau Demikian omel gadis cilik sambil membanting kaki Keranjang diangkat putar tubuh terus lari Karuan pinggi gugup Lekas dia mengudak seraya berkau-kau Siowhong, siowhong, jangan lari Aku hanya berkelakar saja Cemberut mulut siowhong Sambil menunduk dia meluruskan kepala tanpa bersuara Akhirnya dah menggerutu Kau memang jahat Biar nanti kulaporkan kepada BWNU Alah siowhong, sudah jangan marah Mari ku ceritakan suatu lelucon Sudahlah jangan marah lagi Walau masih geleng kepala Tapi wajahnya masih kelihatan bahwa dia hanya pura-pura marah saja Maka pinggi tertawa senang Siowhong digandengnya ke pinggir kali lalu duduk berendeng Siapa bilang mau mendengar ceritamu? Kata siowhong setelah duduk Lekas dia menutup kuping serta memejam mata Dahulu, dengan tersenyum pinggi mulai ceritanya Batuk-batuk dua kali lalu melanjutkan Ada seorang kakek bernama Lolecu Usianya sudah lanjut Tapi ia amat berbakti terhadap orang tua Waktu itu sepasang orang tuanya yang masih hidup sehat Pada suatu hari Entah mengapa mendadak kedua orang tuanya tidak gembira Sudah tentu Lolecu amat gugup Maka dia mencari akal Dicarinya sepasang perangkat pakaian anak-anak Jenggotnya terima di cukur kelimis Sambil memikul dua gantang air hendak Membuat lelucon di hadapan orang tuanya Eehah, kenapa tidak kau lanjutkan ceritamu? Entah sejak kapan siowhong sudah menurunkan kedua tangannya Asyik mendengarkan ceritanya Tiba-tiba dilihatnya dia berhenti bercerita Maka dia menoleh dengan pandangan heran Dilihatnya ping ji menengadah Menatap mega yang mengambang di angkasa Air mati berkaca-kaca di pelupuk matanya Dengan mendorong siowhong ikut memandang ke atas Tiba-tiba dia menjerit kaget Ping koko lekas pulang Jelas mau hujan Dengan kaget ping ji berjingkrak seraya Mendenangkan hati Waktu dia mendongak Dilihatnya mega semakin mendung Suaca makin gelap Sebentar lagi akan jatuh hujan Lekas dia melompat berdiri Serta menarik siowhong diajak lari kencang Belum jauh mereka lari halilintar Dan geluduk menggelegar Hanya sekejap hujan pun Seperti ditumpah dari atas langit Membasai bumi Mereka pun menjadi kuyuk Namun mereka terus lari kencang Akhirnya berhenti di bawah sebuah pohon besar Ping ji mengawasi siowhong Dilihatnya orang sedang keluarkan sapu tangan Membersihkan air hujan di kepala dan di mukanya Napasnya masih sengal-sengal Pakainya sudah basah kuyuk Lalu dia pun memeriksa diri sendiri Akhirnya dia tertawa menyangir sendiri Karena dia pun sudah basah kuyuk Hujan datangnya cepat Perginya juga cepat Hujan lebat sudah reda menjadi hujan gerimis Lekas pinji tarik siowhong dan berlari-lari pula Menuju kegundukan tanah tinggi Tampak tak jauh di depan terdapat sebuah perkampungan Di keremangan hujan gerimis Pagar tembok yang tinggi berwarna putih Tampak menyolok lekas sekali Mereka sudah tiba di depan perkampungan Di atas jembatan gantung berdiri banyak orang Di antara para centing yang mengiringi Tampak seorang pemuda berwajah agak kurus Berdiri paling depan Wajahnya halus dagunya lancip Tampangnya boleh dikata amat ganteng Tapi sepasang bola matanya jelalatan Sehingga orang akan Mengambil kesan bahwa pemuda ini Bersifat bajul dan licin Dia bukan lain adalah Tietian Bin Melihat siowhong Tietian Bin segera menyongsong maju Dengan tawa lebar Munduk-munduk dia berkata Hayahang Muai, kemana si kau? Kenapa tidak bilang kepadaku rumah sedemikian besar Kau justru suka doren di luar Coba pakaianmu basah bagaimana Kalau demam lalu dia berpaling dan membentak Hayo tugas siapa? Lekas bantu syocia ke belakang Lalu berkata pula dengan siowhong Sambil menyengir tawa munafik Hang Muai, lekas masuk tukar pakaian Seorang nenek berdan dan bu inang bergegas Lari keluar membawa handuk Mengeringkan rambut syohong yang basah Dengan prihatin dia mengomel Kau memang nakal nak Tidak mau dengar nasihatku Kemana si kau? Sampai basah kuyuk begini Jikalau demam Bagaimana aku harus bertanggung jawab Kepada pamanmu? Hayolah lekas masuk D.W.N.I.O. Aku hanya dolan di pinggir sungai Bersama Ping Koko Dengan lincah siowhong melepas kuncirnya Lalu berkata riang dan ilman Ping Koko Selamat bertemu Diiringi orang banyak Segera dia lari Mendauli lari ke dalam Sejenak titian bin Mengantar bayangan mereka pergi Wajahnya yang semula berseri Tiba-tiba berubah menyeringai Begitu dia membalik badan plak kontan Dia memberi persen ke muka Ping Ji Dengan gamparan keras Lima jari merah seketika membekas di pipi pingji Hektometer, setan cilik yang ingin mempus Berapa kali ku peringatkan kepadamu, tidak boleh bermain dengan siau hong, kau tetap bandel Baiklah, aku ingin membuktikan apakah kau punya tiga kepala enam lengan Atau makan empeduh hari mau, berani menentang perintahku Sekali renggut dia jambak rambut pingji serta ayun sebelah tangannya menampar pergi datang Hingga pipi pingji membengkak merah biru Katakan, katakan setan keparat, berdasar apa kau berani menentang perintahku Katakan, sebelum mengakhiri kata-katanya kembali dia menampar dua kali di muka pingji Karena rambutnya di jambak kencang pingji tidak mampu bergerak darah bercampur liur meleleh membasai dadanya Dengan gusar dia menatap titian bin, dilihatnya titian bin seperti dirasuk setan Matanya melotot gusar, kelihatan betapa kejam, jahat dan buas hatinya Curiak kental disemburkan ke muka titian bin Bocah sundel, kau cari mampus Aku hun bin kiam hek titian bin kalau tidak mampu merobohkan kau Sia-sia aku hidup sebesar ini, maknya sundel Hiya, karena ludah kental itu membasai muka, titian bin makin mencak-mencak gusar, jarinya segera menyodok ke bawah ketiak pingji Kontan tubuh pingji bergetar seperti kenas room, kaki tangannya seketika meringkel seperti tenggiling Saking gusar dan malu tidak segan-segan titian bin turun tangan kejam menutup dengan jongji hoat kepada bocah lemah yang masih hijau ini Padahal pingji tidak pandai mensila dan tidak pernah berlatih iwakang Melihat betapa pingji menderita, titian bin tertawa puas Keparat, nikmat tidak Hahaha, mana kegaranganmu tadi Hadaging di muka pingji kelihatan mengejang, bibirnya tergigit kencang Darah terus merembes dari mulutnya yang terkancing Agaknya dia mengalami siksa derita yang tidak terhingga Tapi dia tetap tabah dan sekuatnya menahannya Tidak mengeluh atau merintih Hanya menggertak gigi rat-rat nyayarlah darah yang bercucuran mewakili rasa gusar dan penasaran Hahaha, setan cilik, hari ini sampai di sini Ku beri ampun kepadamu Lain kali kepergok lagi kau bermain dengan si lohong Akanku hajar dan kusiksa kau lebih payah lagi Bocah Haram yang tidak punya bapak ibu Berani kau bergaul dengan nona cantik anak orang gede ancuh Melihat bola mata pingji terbeliak Napasnya juga tinggal empas-empis Kembali titian bin tertawa puas Dengan gemas dia membanting ke atas tanah Serta menendangnya sekali lalu mengebas lengan baju tinggal pergi Entah kapan hujam pun telah reda Tanah becek di jembatan gantung bercampur dengan darah pingji Pingji masih rebah di sana menggelinjeng kesakitan Saking menderita tak tertahan dia merintih-rintih Apakah dia merintih karena siksa derita atas tubuhnya? Bukan, jelas bukan Walaupun kondisi badannya yang lemah sudah tidak kuat menahan derita ini Tapi penghinaan yang memukul lahir batinnya Jauh lebih menyiksa sanubarinya Maka dia merintih Merintih penuh siksa derita Darah, air mata, air keringat dan air hujan mengotori muka dan badannya Dia tidak membersihkan Dia hanya meluruskan pandangan Mengawasi langit yang sering berubah dan mudah berubah Dilihatnya seekor elang terbang melayang berputar lalu menuju ke selatan Terbang, setelah melihat burung elang itu Suatu ilam rasuk sanubarinya Maka bergemalah suatu semboyan di dalam relung hatinya Terbang, ya terbang Terbang ke tempat nan jauh Mencari jalan hidupku sendiri Aku harus terbang Terbang meninggalkan tempat nan penuh derita ini Terbang jauh meninggalkan kawanan orang-orang jahat itu Demikian sambil kertak gigi pinji bertekad bulat Tapi, bagaimana dengan si Yau Hong? Dia begitu arif bijaksana, begitu lincah, jenaka dan nakal lagi Ah, orang-orang di sini sebetulnya juga baik-baik Hanya keparat ti Tian Bin saja yang jahat Tanah perdikan di sini seharusnya subur semerbat Di sini pernah memendam kenangan indah masa kanak-kanaknya dulu Aku benci orang jahat Manusia rendah dan munafik Perbuatan kotor dan martabatnya yang Rendah sungguh telah mengotori tanah perdikan yang bersih ini Pergi, aku harus pergi Entah mencapai ujung langit Aku harus menemukan Ji Cheng Chu Akanku laporkan kepadanya tentang keadaan di sini Aku akan mencari ayah bundaku Meski harapannya terlalu kecil Aku akan kembali Pasti pulang kemari Aku akan pulang dengan gagah dan berani Kala itu orang jahat akanku berantas Supaya tanah perdikan ini memancar kembali lebih subur dan wangi Berbagai angan-angan Keputusan dan ketekadan bulat yang tak terhitung Banyaknya mayam dalam relung hatinya Dia mengayun tinju Merangkak berdiri Tapi gelombang akit yang luar biasa Menjadikan kaki tangannya seperti protol dan tak bertenaga Rasa sakit itu merayap ke seluruh tubuh Bau anjir darah kembali memenuhi tenggorokan Namur di akar tak gigi Bertahan sekuat tenaga Supaya tidak tumpah dan menegakkan tubuh Dengan langkah sempoyongan dia meninggalkan tempat itu Dengan langkah lebar Sehabis hujan bumi ini menjadi becek bagian yang lebih rendah Malah tergenang air hujan bercampur lumpur Lumpur menciprat tubuhnya Tidak dihiraukan Namun dengan langkah tertatih-tatih dia terus maju ke depan Tidak menoleh juga tidak berhenti Habis hujan terbitlah terang Sejauh net memandang udaranan biru cerah cemerlang Mega putih laksana kapas Melayang di ufuk langit Akhirnya pinji berhenti di atas sepu ahal ereng Di bawah sana rumput tumbuh subur menghijau Air sungai mengalir lembut ke arah timur Dia menghirut napas segar Semangatnya menyala Entah dari mana datangnya tenaga segera dia menerjang ke bawah Di atas batu hijau di pinggir sungai menggeletak sejilid buku Buku yang basah setelah mandi air hujan Tulisannya menjadi banyak luntur Ujung atasnya juga kotor dengan rasa sayang Pingji memungut bukunya serta membersihkan kotoran terus disimpan ke dalam sakunya Air sungai nan jernih mengalir gemerici Pelan-pelan dia membungkuk tubuh Dengan kedua tangan dia membersihkan rambut dan kepalanya di dalam air Cuci muka dan membersihkan noda-noda darah di atas tubuhnya Surya sudah doyong ke barat Menjelang maghrib Sebelum masuk peraduan Seng Surya masih memancarkan cahayanya nan kuning emas Di jalan raya menuju ke timur Bayangan seorang kurus tengah berjalan tertatih-tatih Kepalanya kotor oleh pasir Wajahnya juga menampilkan rasa capai Tapi bibirnya terkancing rapat Menandakan tekatnya nan besar menunjang keinginannya untuk mencapai sesuatu Dari jauh dia sudah mendengar tapal kuda yang berdentam di jalan raya Seekor kuda tampak dicongklang mendatangi Begitu dia berpaling segera berdiri menyingkir ke pinggir jalan Sebuah kereta ditarik dua ekor kuda cepat sekali lewat di depannya Kusir kereta mengayun cemetitar Kuda berlari lebih kencang Meninggalkan gumpalan debu kuning Sekuning sinar surya terakhir yang menerangi bumi Hidup di utara jauh berbeda dengan di Kanglam Sebuah kota kecil di daerah Kanglam Karena letaknya kebetulan di pusat persimpangan Arus lalu lintas simpang selur keluar masuk kota Entah pedagang, pihak yang berenang, pelancongan, anggota perkumpulan, tamu-tamu gelap Dan rombongan orang-orang kangung sering berkumpul di kota kecil ini Kotanya kecil tapi kebersihan terjamin Jalan raya yang berlandas balok-balok batu tampak lebar dan rata Deretan rumah-rumah penduduk nan megah dan rapi menandakan kehidupan penduduk kota ini cukup makmur Rumah-rumah makan, hotel dan toko-toko berderet sepanjang jalan raya ini Merak toko dan iklan dagangan nama berkibar ditiup angin di atas galah yang tegak di depan rumah Sehingga pemandangan sepanjang jalan raya ini berbeda pula Dengan kota-kota lain, lebih menyemarakan suasana pasaran di daerah Kanglam Terutama menjelang maghrib begini, paling amai adalah hotel atau penginapan Yang menerima tamu serombongan kereta dari suatu perusahaan ekspedisi Atau piaukiok tiba di kota kecil itu dan memasuki sebuah hotel langganan Maka suasana menjadi riuh rendah, tata usaha, para pelayan Demikian pula pihak kasir menjadi repot oleh tugas masing-masing Beberapa ekor kuda besar gagah akhirnya berhenti di depan sebuah hotel Beberapa lelaki berdandan piausu berlompatan turun dengan gerakan enteng lincah Ha, li to'ap piau tau, banyak capai sepanjang jalan Lekas silakan masuk, silakan masuk Seng Chiang Kui, pemilik atau direktur hotel keluar menyambut sambil menjura dan berseritawa Hi, li to'ap piau tau, kau pun datang, tentu capai di tengah jalan Silakan, para pelayan beramai maju menerima kuda tunggangan para piausu Ha, ci piausu sudah lama tak ketemu, hei, siow mo siow gi Lekas tuntun kuda kami ke dalam, jaga dan rawat hati-hati beri rumput segar Sikap yang bersih, diiringi Seng Chiang Kui, rombongan piausu itu berbondong masuk ke dalam hotel Sementara di luar orang-orang masih sibuk menyeret kereta barang masuk ke halaman Serta membongkar muatannya Kalau para pelayan dan kuli-kuli bongkar sedang sibuk bekerja Di belakang di bagian istal petugas juga tidak kerja ringan Maklum kuda-kuda itu baru saja menempuh perjalanan jauh badannya berkeringat dan kotor Hingga mereka yang membersihkan cukup payah juga Kuda sebanyak itu tapi hanya Tioto Ako dan siow gi saja yang memandikan menyikat dan membersihkan kuda-kuda itu Hingga hari hampir petang baru tugas mereka berakhir Tapi masih harus memberi makan rumput-rumput segar lagi Suasana ramai lambat laun mulai sirap setelah pekerjaan usai Siow gi masih sibuk menimba air mengisi bak Setelah air penuh dia berdiri meliup pinggang menggerakkan kaki tangan melepas lelah Siow gi adalah pemuda tanggung, berwajah cakep dengan hidung tegak, alis berdiri, sorot matanya jernih hanya bibirnya sedikit tebal Pemuda ini bukan lain adalah pinji yang nekat minggat dari kuih hunceng dan berkelana di kangong Dengan lengan baju dia membersihkan air dan keringat di atas jidatnya Lalu menarik napas panjang, lama dia melamun mengawasi permukaan air Masih segar dalam kenangannya, di suatu tempat lain dan di masa yang lalu Dia pun pernah duduk termenung mengawasi air Dia tengah membersihkan rambut kepala dan mukanya sekujur badan yang berlepotan darah Rasa perih yang menyengat kulit badannya karena siksa derita yang keluar batas Tapi dia kuat bertahan, karena tekat telah bersemayam dalam benaknya Maka dengan langkah sempoyongan dia mulai menempuh perjalanan, membuka lembaran baru Dia tidak tahu kemana dia harus pergi, tapi dia pernah bersumpah meski harus menjelajah dunia Dia pun rela menderita hitap dirantau, maka dia menyusuri jalan raya menuju ke hari esok dan penuh harapan Walau sepanjang perjalanan tidak sedikit arah rintang dan kesukaran yang pernah dia hadapi Tapi dengan segala ketekad dan bulat dia terima semua ujian hidup ini dengan dada lapang dan penuh pengertian Ada kalanya bila bertemu rombongan kereta dia mohon menumpang, pernah ditolak tapi tidak sedikit pula orang-orang baik hati yang mau mengantarnya ke tempat tujuan Kantongnya tidak pernah terisi uang sepeserpun, tapi dia tidak sudi minta sedekah Maka sepanjang jalan dia suka bekerja menjual tenaga untuk memperoleh sesuap nasi Setelah memperoleh upah dan dikumpul cukup banyak, dia melanjutkan perjalanan, tak jarang dia dihina, dihajar dan dicaci maki oleh kawanan bajingan atau para majikan yang kikir dan galak Tapi tanpa komentar dia terima semua itu dengan hati damai dan tentram Dia digebuk, dihajar bukan karena dia malas, selama hidup dia tidak pernah kenal apa itu malas, tapi entah kenapa setiap dia melakukan kerja yang cukup berat Sekujur tubuh lantas kesemutan, sakitnya seperti digigiti ribuan semut, lalu kepala pusing tujuh keliling dan jatuh pingsan Karena itu tidak sedikit pecah belah umpamanya yang jatuh berantakan, atau masih banyak pula sebabnya Dia masih ingat, di waktu dia masih jadi gelandangan, karena hari sudah petang dia tidak mendapatkan tempat untuk istirahat Terpaksa dia bermalam di dalam hutan yang belukar Malam itu hawa dingin, angin menghembus kencang, hingga dia menggigil tak bisa tidur hampir tubuhnya beku Syukur Seng Fajar telah menyingsing, dia melanjutkan perjalanan pula Tapi setelah siang tiba, dia merasa dirinya seperti ditindi benda ribuan kati, kerongkongan kering, tubuh panas seperti dibakar Akhirnya dia roboh terkulai tak ingat diri Bila dia siuman, didapatinya dirinya rebah di rumah seorang petani, seorang nyonya setengah baya memberitahu kepadanya, bahwa dia pingsan di pinggir jalan, nyonya itulah yang menolongnya Tapi penyakitnya cukup berat, makanya setengah baya istri petani mengundang tabib untuk memeriksa dan memberi obat setengah bulan kemudian Penyakitnya baru mulai sembuh, tabib bilang dia pernah terluka dalam karena tidak diobati hingga luka-luka itu makin parah Apalagi setelah terserang demam, hingga dia jatuh sakit cukup parah Untung tabib itu lihai dan menemukan sumber penyakitnya, kalau terlambat dia juga tidak mampu menolongnya lagi, oleh karena itu Terpaksa dia menetap di rumah petani itu untuk beberapa lamanya Dari percakapannya dengan nyonya petani diketahui bahwa suami nyonya petani dulu adalah seorang tokoh kangow yang kenamaan Suatu ketika karena memenuhi undangan seorang musuh, sejak itu dia tidak pernah kembali membawa putranya yang masih kecil kemana-mana dia mencari seng suami Tapi tak lama kemudian, putranya yang masih kecil itu pun ikut hilang karena sedihnya hampir saja dia menjadi gila Untung seorang tuan tanah yang baik hati mau menerima dirinya Maka di rumah tuan tanah itu dia diangkat menjadi pengurus rumah tangga Tapi tidak lama dia minta berhenti, dengan jerih payahnya sendiri dia bercocok tanam Entah berapa banyak hari telah berselang, dengan penuh harap dia berdoa suatu ketika supaya bisa bertemu dengan putranya pula Tapi sampai sekarang dia tetap kecewa, waktu dia menemukan pinji, dia kira putranya itu telah kembali Karena wajah pinji adalah begitu mirip dengan putranya itu, tapi usia putranya lebih tua Penuh perhatian pinji mendengarkan cerita nyonya itu, dia pun ikut mencucurkan air mata Karena baru juga karena sedih, sikap dan tutur kata si nyonya betul-betul melambangkan betapa kasih sayang seorang ibu terhadap putranya Padahal sejak kecil dirinya justru tak pernah mengecap cinta ibunda Akhirnya giliran Pinji menceritakan riwayat hidupnya, nyonya itu pun bercucuran air matu serta memeluknya dengan penuh kasih sayang Di waktu dia memberituh cita-citanya, nyonya itu tertawa riang, karena sejak itu nyonya petani itu menjadi ibu angkatnya Dua bulan kemudian baru dia sembuh betul-betul dia berkukuh dengan cita-citanya semula, tetap akan melanjutkan Perjalanannya ibu angkatnya menahannya dengan berbagai alasan dan kera, tapi diakukuh pendapat, tekatnya tidak tergoyahkan Akhirnya dia berjanji, setelah dia menemukan ayah bundanya, pasti akan datang menjemputnya Apa boleh buat terpaksanya nyonya petani itu mengantarnya keluar pintu? Dia catat di dalam hati bahwa suaminya petani itu bergelar Tiong Siao Kiam Hek Sumaliang, putra mereka bernama Sumaling Hong Dia bersumpah datang suatu ketika, pasti dapat menemukan mereka dan membawanya ke hadapannya Di dalam kehidupannya selanjutnya, boleh dikata kerja apapun pernah dilakukan, walau pada pihak tertentu suatu kerja itu sering dipandang rendah dan menjijikan Tapi dia berpendapat asal aku bekerja dan memperoleh imbalan secara halal, hasil dengan jerih payah dan cucuran keringatku sendiri Itulah tujuan hidup Nan Suci dan Agung Pernah dia bekerja di Piao Kiok sebagai tukang sapu dan kerja serabutan apa saja Dari mulut para Piao Su yang kerjanya mengukur jalan ke utara dan selatan Dia berusaha mencari tahu nama dan beri taji Cheng Chu Tapi dia selalu kecewa Tapi suatu ketika dikala dia menjadi pelayan di sebuah hotel Dari percakapan beberapa tamu, dia memperoleh beberapa bahan Di antaranya menyangkut tentang nama Lo Bing Wan Nama di Cheng Chu yang sedang dia cari jejaknya Pembicaraan itu menyangkut terjadinya suatu berita bahwa Willy Long Pitsin mendadak muncul di Kang Lam Hingga menggemparkan Kang Ou Hingga orang-orang gagah dari berbagai cabang aliran dan perguruan Atau golongan berlomba datang ke Kang Lam Mereka siap menyelidiki jejak Willy Long Pitsin Karena Willy Long Pitsin memuat berbagai ilmu sakti yang jarang ada di dunia persilatan Ilmu yang selalu dimimpikan oleh seluruh kaum persilatan Siapa berhasil mempelajari ilmu di dalam buku catatan itu Maka dia akan terkenal dan tiada tandingan di kolong langit Ping Ji berpikir Tak heran Ji Cheng Chu tergesa-gesa meninggalkan Kui Hun Cheng Mungkin karena dia pun mendengar berita munculnya Willy Long Pitsin itu Maka dengan buru-buru dia mempersiapkan diri lalu memburu ke Kang Lam Dikalaping Ji tiba di Kang Lam Tentang Willy Long Pitsin tidak pernah dibicarakan orang pula Sudah tentu Ji Cheng Chu juga belum pernah ditemukan Terpaksa dia terima menjadi tukang cuci kuda di hotel ini Dia yakin suatu ketika dia pasti bisa bertemu dengan Ji Cheng Chu Entah kapan, itu hanya soal waktu belaka Tak lama kemudian, diperoleh pula kabar yang simpang siur Tapi sudah tersiar luas di Kang Ngong bahwa Willy Long Pitsin itu telah direbut seorang aneh dari luar perbatasan Ada pula yang mengatakan dikala orang banyak sedang memperebutkan Willy Long Pitsin Tiba-tiba muncul seorang suseng muda, dengan ilmunya yang serba mujijat Dia berhasil menundukan seluruh hadirin serta merebut Willy Long Pitsin Tapi ada pula berita yang mengatakan Willy Long Pitsin telah lenyap tak berbekas Sejak munculnya seorang perempuan jelit tampak bidadari, karena perempuan cantik itu berhasil membantai seluruh lawan-lawannya Malah ada pula yang bilang bahwasannya di dunia ini tidak pernah ada Willy Long Pitsin itu Berita yang tersiar luas itu hanya kabar bohong Pendek kata berita simpang seluruh itu makin meluas dan dipercaya sehingga dunia perselatan makin kacau dan geger Tidak jarang pada setiap kesempatan Ping Ji bertanya kepada orang-orang Kang Ngong yang kebetulan lewat atau ditemuinya Dari berbagai pihak sering diadiberitau Tapi Ping Ji menarik napas panjang lalu menghembuskannya pelan-pelan dengan menengadah Masih tenggelam dalam lamunannya, tangannya merabah-rabah mainan kalung di lehernya, dibuat main-main serta dibolak-balik Bulan sabit entah sejak kapan sudah bertengger di angkasa, sinar bulanan redup terasa lembut Batu putih di tangannya itu tampak bercahaya bening ditimpa sinar bulan Garis likaliku merah di dalam batu seperti bergerak mirip naga, seperti mau menari keluar saja Ji Cheng Chu bilang, dari batu jade ini aku dapat menemukan ayah bundaku, tapi kemana aku harus mencari mereka Hei, si Augi! Apa yang sedang kau pikiri? Hari kan sudah gelap, Ping Ji tersentak sadar, tampak Tioto Ako sedang mendatangi sambil menenteng lampion Mulutnya masih mengoceh, dengarkan si Augi sejak tadi Chiang Kui mencari muubek-ubekan Kau disuruh membeli barang Nah ini, sudah terdaftar di sini, masuklah ambil uang pada kasir, lekas berangkat, sembari bicara Tioto Ako ulurkan secari kertas Tanpa bersuara Ping Ji terima lempitan surat itu, setelah membetulkan pakaiannya, dia berkata Tioto Ako, sikat sapu dan ember masih ada di sini, belum sempat ku bawa masuk, tolong kau bantu aku, lekaslah pergi, biar nanti aku yang membereskan, ujar Tioto Ako Ping Ji menurunkan lengan bajunya sambil pamitan, terus beranjak keluar Malam telah tiba manusia sudah pada tidur, jalan rayanan sepi serba gelap lagi, tiada orang berlalu lalang, hanya Ping Ji seorang yang masih bekerja menyusuri jalan Angin malam nandingin menyampuk mukanya, pakaiannya melambai, perlahan dia mengembus nafas, lalu mengencangkan pakaian Seolah-olah banyak persoalan yang membuat pikirannya ruwet, tapi seperti hampa pula, dia jadi heran entah apa yang sedang dia pikirkan sekarang Akhirnya dia hanya berjalan menyusuri jalan raya tanpa tujuan, rembulan masih bertengger di ufuk barat, entah sudah berapa banyak malam, seperti sekarang ini dia mendarmandir Di tengah keremangan malam, dalam jarak tertentu dia masih bisa melihat keadaan di depannya, tiba-tiba dia berjingkat dikala melihat bayangan hitam yang bergerak tak jauh di depannya Bayangan itu tampak terseyot-seyot, setelah tenangkan diri lekas Ping Ji memburu maju Beluk bayangan di depan itu tiba-tiba tersungkur jatuh saking kejut lekas Ping Ji menubruknya serta memapahnya Begitu memeluk tubuh dan melihat kegas wajah orang, seketika dia tertegun, orang ini mandi darah, wajahnya bulat panjang alis tebal, mengenakan jubah hitam, sekujur badan berlepotan darah Aneh adalah batok kepalanya ternyata besar, lebih besar dari manusia biasa, lalu pula sepasang matanya ternyata sipit seperti matah, tikus, juling, sekitar bibir Sepanjang dagunya tumbuh jenggot pendek kasar, bibirnya boleh dikata tidak kelihatan, tapi giginya yang besar-besar tampak warna kuning, darah juga tampak meleleh dari mulutnya, sekujur tubuh gemetar seperti menahan sakit Belum pernah Ping Ji melihat keadaan orang seperti ini, dia gugup dan bingung, sambil menunduk dia bertanya, Lotiang, Lotiang, kenapakah sesaat kemudian orang aneh itu mulai menggerakkan tangan, suaranya lemah dan lirih, air berikan air, aku, air dahaga Sudah tentu Ping Ji makin gelisah, saking bingung dia hanya menggosok-gosok tangan Malam sudah larut, gelap lagi, berada di luar kota pula, kemana dia harus mencari air Orang aneh itu bergerak lagi, tubuhnya gemetar dan mengejang, tangannya seperti mencakar-cakar, lekas Ping Ji menunduk dan bertanya pula, Lotiang, apa yang kau inginkan? Keadaan orang aneh agaknya lebih sadar, pikiran agak jernih, maka dia ulur jarinya menuding ke dalam bajunya Ping Ji pikir orang minta dia mengambilkan sesuatu di dalam bajunya, maka dia ulur tangan merogoh ke kantong baju si orang aneh Terasa dia merabai tempat basah dan lengket, ternyata orang aneh ini tidak mengenakan pakaian dalam, akhirnya tangannya menyentuh suatu benda bulat Setelah dia rogoh keluar, ternyata sebuah botol porselin putih mungil Ping Ji tidak tahu benda apa itu, waktu dia menoleh, dilihatnya sorot metal orang aneh tampak keriang dan menyala, dia manggut-manggut Maka Ping Ji ulur tangannya menyerahkan botol itu berdidik sekali Orang aneh menggerakan tangannya yang gemetar menerima botol itu, pelan-pelan dengan kedua tangannya yang gemetar Dia membuka tutup botol mengeluarkan dua pil warna hitam terus ditelannya Sejenak kemudian dia meronta berduduk serta memejamkan matanya beristirahat Sepanjang perantauannya tidak sedikit pengalaman yang diperoleh Ping Ji dia tahu orang aneh yang berdandan aneh ini sedang sama dimengerahkan lukang Maka setelah menghela napes dia berdiri Angin dingin di tegalan terasa dingin menyampuk mukanya Ping Ji sedikit menggigil, mau pulang DLA khawatir akan orang aneh yang terluka parah ini Maka di waktu dia menoleh pula dilihatnya orang aneh itu sudah membuka mata sedang memandangnya lengang Ping Ji melongot, sesaat dia ragu-ragu lalu mengejeleng kepala Agaknya orang itu juga melengap maka tatapannya lebih aneh dan tajam Melihat tatapan orang mengandung tanda tanya, lekas Ping Ji menjelaskan Terus terang lho tiang, wampu punya kesukaran yang tak boleh kubicarakan, karena Tanda petik Maka dia menceritakan sebab musabatnya menjadi gelandangan serta riwayat hidupnya secara singkat Dikala dia membicarakan tujuannya mencari Ji Cheng Chu serta mendengar berita tentang munculnya Willy Long Pitsin Dilihatnya rona muka orang itu berubah, kulit mukanya berkerut-kerut serta bergidik sekali Lekas ping Ji lur tangannya terasa tangan dan tubuh orang dingin Karuan dia kaget serunya, le tiang, apa kau kedinginan? Istirahat sebentar, biar aku masuk kota mencari kereta Bagaimana orang itu geleng-geleng, katanya Setelah menghelah nafas, takdir, sudah takdir Ia merandek sejenak lalu berkata kepada Ping Ji Nak, kau tahu siapa aku Tiba-tiba dia mengejang pula Meski sudah kertak gigi tapi giginya masih berkerutukan Sesaat dia memejam mata Baru mulutnya menggumam pula Ai, sungguh tak nyana pukulannya itu ternyata begini lihai Ping Ji diam saja sambil mengawasi penuh khawatir Setelah menghela nafas lega baru dia berkata pula Lohu takkan lama lagi hidup di dunia ini Ada sesuatu pesan akan ku berikan kepadamu Ku minta kau dapat melaksanakan Suaranya cemas tapi penuh harap Bercekat hati Ping Ji, katanya Cian Pual, jangan kau bilang demikian Marilah ku panggul kau ke kota Di kota ada tabib yang dapat mengobati penyakitmu Dulu banyak piautau yang terluka minta pertolongannya Orang itu ulur tangannya mencegah Katanya menggeleng, tidak berguna Jangan kau bicara lagi Lekas, jawab pertanyaanku Apakah kau berani berjanji akan melaksanakan pesananku Ku mendengar nada orang tegas Wajahnya pun menahan derita Tak tega hati Ping Ji, setelah ragu sejenak Akhirnya dia manggut dengan tekat memulat Katanya, asal wampu Bisa melakukan, ke gunung golok atau lautan api juga pasti kulakukan Orang itu sudah hampir tak sadar Mendengar jawabannya, manggut-manggut Setelah menghela nafas mengulur tangan merogoh kantong seperti menggagap apa-apa Sesaat lamanya baru dia mengeluarkan selembar sapu tangan Warna sapu tangan itu sudah luntur Agaknya sudah lama sekali dipakai atau disimpan Namun masih ada bekas-bekas coraknya Sapu tangan ini pun berlepotan darah Cuma sudah kering dan berubah hitam Dengan heran Ping Ji mengawasi saja Tampak seorang aneh mendekatkan sapu tangan ke mulutnya Lalu menggumampulah, suat BWE, kau sudah datang Aku, aku tak pernah melupakan kau Mendadak cahaya berkelebat di matanya Suaranya berubah panik setengah berteriak Hah, kau, kau pergi, suat BWE, kau Lama-kelamaan sorot matanya memulat Lengang dan kaku mengawasi Ping Ji Mulutnya menggumampulah, suat BWE, dia, suat BWE sudah mati Tampang orang ini memang aneh dan ganjil Tapi ternyata mencintai seorang perempuan sepenuh hati Timbul rasa simpati ping Ji dan kasihan Jelas sapu tangan ini pemberian seorang perempuan bernama suat BWE Namun dia sudah meninggal Maka melihat barang-barang kenangan si orang aneh Jadi terbayang pada pemberian Tapi dia tidak tahu pesan apa yang akan diberikan orang aneh ini kepadanya Maka dia menggoncang badannya serta memanggil perlahan Ciam Pua, Ciam Pua, air mata berlinang, mulut menggumam Badan pun gemetar pula Lekas Ping Ji memeluk orang aneh ini katanya perlahan Ciam Pua, sadarlah kau Tiba-tiba orang itu membelalakan mata Badannya yang gemetar juga sudah terhenti Lama dia mengawasi Ping Ji Dengan heran, tanyanya kemudian Kau, kau bisa main silat Ping Ji melenggong lalu geleng-geleng Melihat sorot metu dan sikapnya jujur Orang itu merasa aneh lalu mengamati lebih seksama Tapi mendadak dia mengejang pula terus rebah dalam pelukan Ping Ji Begitu tubuhnya menempel tubuh Ping Ji terasa adanya suatu arus hangat merembes ke dalam badannya Hawa dingin yang menyiksa dirinya itu seperti tertahan dan tidak mengganas lagi Maka dia tidak berani banyak bergerak menggelendot di tubuh Ping Ji Dia bertanya, kau membawa barang mestika apa? Kenapa timbul hawa hangat di tubuhmu semula Ping Ji mau menggeleng? Tapi dilihatnya si orang aneh tidak lagi menggigil setelah rebah dalam pelukannya Dia pun menjadi heran Sesaat dia berpikir lalu mengeluarkan mainan kalung di dadanya diangsurkan ke depan orang aneh Katanya, aku hanya punya batu putih ini Setiap wampu main-main sering terasa hangat Apakah siatnya wampu tidak tahu Orang itu ulur tangannya Begitu tersentuh tangan memang terasa hangat Hawa dingin yang bersarang di tubuhnya lekas sekali telah tersapu bersih Karuan girang bukan main, serunya Oh, jadi batu jadi putih inilah Dari mana kau peroleh ini Ping Ji geleng-geleng Katanya, sejak kecil sudah tergantung di leherku Mungkin batu mulia untuk mengusir setan orang itu sedang membalik batu itu Serta memperhatikan, mendadak dia terbeliak serta berteriak Hah, hiat liongling, kau Sembari berkata bergegas dia angkat batu itu tinggi di atas kepala Terus menyembah beberapa kali mulutnya seperti berdoa Chosuya yang terhormat, berkat junjungan Tian yang mulia Hiat liongling muncul kembail Bangkitnya perguruan kita sudah diambang pintu Walau tecu sudah tua dan tak berguna Sebelum ajal mendatang, pasti akan bekerja sekuat tenaga Demi lahirnya seorang Chiang Bun Jin Membangun kembali usaha besar nan jaya sepanjang masa Lalu dia pun berlutut dan menyembah beberapa kali kepada pinji Serunya, Chiang Bun Jin yang mulia Lugi oke murid angkatan generasi ke-8 menyampaikan semelah hormat Sudah tentu pinji rikuh dan gugup Serunya kaget, Chiang Pua Jangan begitu, ini, habis menjalankan semelah hormat orang itu berduduk serta menghela nafas lega Katanya, Chiang Bun, ada yang tidak kau ketahui Lencana ini adalah perintah kebesaran dari Chiang Bun Jin Hang Lui Bun turun temurun Dahulu waktu Kiam Pai Chow Su memberi wejangan sudah ditentukan Siapa pegang hiat liongling di ala Chiang Bun Jin perguruan kita Tak nyana Setelah menghela nafas dia menambahkan Chiang Bun, tolong papa aku ke sana Di tempat yang tersembunyi Ada urusan besar yang perlu lohu laporkan melihat sikapnya serius Lekas pinji memapahnya Di pinggir jalan sebelah kiri sana memang terdapat batu-batu yang tersebar luas Maka pelan-pelan dia memapahnya ke sana dan duduk di belakang sebuah batu besar